Lagi asik nunggu pembeli seorang bandar di pos ronda pinggir jalan Diciduk bro oleh tim mata alang dari Sat Narkoba, Pores Kuansing, Pekanbaru, Riau Di pelaku gak berputik pada saat digeledah oleh petugas Akhirnya petugas menemukan barang bukti narkoba di dalam tasnya Ini dia Liputan Geram dengan peredaran narkoba di desa benai Kabupaten Kuantan Singinyir, Riau Kasat narkoba Pores Kuansing, Ibtu Nofris Simanjuta Meminta tim mata alang untuk memburu sebandar narkoba Kali ini target terbilang cukup besar Karena menjadi pemasok narkoba jiri sabu di Kabupaten Kuansing, Riau Jadi tadi informasinya tersangka itu sudah terpantau Jadi nanti jika ada tersangka itu di tempat biasa dia menunggu pembeli Akan langsung kita lakukan penangkapan Ya langsung aja Dari informasi lapangan sang bandar keram berpindah-pindah tempat Untuk menunggu pembelinya Kaget dengan kehadiran polisi Pelaku sempat membuang satu paket sabu di samping pos Kamli Di hadapan kepala desa, polisi membuka dua bungkus narkotika yang dibawa tersangka Devri Kepada polisi pelaku mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut Dari rekannya yang berada di kota Pekan, Padu Tim mata elang, stat narkoba Polis Kuansing Benar telah mengamankan satu orang laki-laki dengan inisial D Yang mana pada saat kita lakukan penangkapan terhadap tersangka D ini Kita lakukan pengledahan Didampingi dengan aparat desa setempat Kita temukan dua bungkusan Yang setelah kita buka Isinya ada lima paket besar Kita duga adalah narkotika jenis sabu-sambu Akibat perbuatannya tersangka dijerat undang-undang narkotika Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Terima kasih untuk Broensis dan sahabat Jatan Ras Yang udah setia mantengin program Jatan Ras Jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak kejahatan Sikat penjahat, lindungi masyarakat Rapo Polri, salam presisi untuk negeri NKRI 100% harga mati Merdeka Gantar Bilik Sampai jumpa di video selanjutnya.